Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai gimana caranya membaca news sektor jasa. Pembahasan ini sangat penting, perlu sahabat FC simak dari awal hingga selesai agar kita tahu gimana caranya mengambil keputusan saat news ISM non-manufaktur dirilis. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lengkap dan detail kait cara membaca news Forex yang satu ini, perlu kami ingatkan ke sahabat Trader Forex di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum punya akun trading di XM, silakan daftar ke lebih dahulu menjelaskan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di broker XM. Panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari 0. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Ataupun silakan teman-teman buka menu playlist yang ada di channel Forex Lebih Indonesia. Ini kita buka YouTube channel Forex Lebih Indonesia ya. Kemudian setelah itu kita buka bagian menu playlistnya. Ini masih loading, kita tunggu. Buka bagian menu playlist yang ini, perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Nah di sini ada playlist belajar trading Forex dari 0. Di dalam playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step-by-step cara daftar akun trading di broker XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di broker XM. Link website XM kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih caranya trading baik itu di forex, komoditas ataupun yang lainnya saat berita jasa dikeluarkan. Kita buka tab baru. Pertama teman-teman silakan klik link yang ini. Linknya kami cantumkan juga di bagian deskripsi video. Silakan dibuka ataupun di klik linknya. Kita akan masuk terlebih dahulu ke website broker XM. Kemudian nanti kita akan buka kalender ekonominya untuk melihat bagaimana hasil data sektor jasa. Nanti kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu email dan juga kata sandi akun trading kita. Setelah diisi, silakan klik login. Nanti kita akan diarahkan pada halaman member area. Kemudian setelah itu silakan teman-teman klik bagian menu riset dan edukasi. Di menu yang di atas ini perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Kemudian setelah itu kita pilih kalender ekonomi. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu kalender ekonomi yang akan kita gunakan ini. Caranya untuk di bagian tanggal silakan teman-teman tentukan mau lihat data ekonomi mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal, kita mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kita pilih tanggalnya. Kemudian untuk jamnya, di sini pastikan kita pilih plus 7. Karena kita ada di Jakarta. Kemudian untuk tingkat kepentingannya, di sini ada 3. Rendah, sedang, dan tinggi. Ini kita pilih yang tinggi saja. Kita cek list ya teman-teman. Kita pilih. Kemudian selanjutnya, di bagian jenis aktivitas, di sini kita pilih yang kejadian ekonomi. Dan untuk negaranya, di sini teman-teman bisa pilih bebas mana-mana negara yang akan teman-teman lihat data ekonominya. Di sini kita pilih Amerika Serikat. Kita cek list. Centang cek box yang ada di sebelahnya ini. Nah, di sini sudah ditampilkan data ekonomi apa saja yang dikeluarkan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dengan kepentingan yang tinggi. Artinya memiliki efek yang cukup besar terhadap pergerakan market. Nah, ada pun untuk new sector jasa. Ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juni. Oke, yang ini PMI layanan ISM untuk bulan Mei. Nah, apa sih yang dimaksud dengan news jasa ini? Ataupun ISM non-manufacturing PMI. ISM itu merupakan lembaga yang mengeluarkan data ini. Institute of Supply Management. Nah, cara membaca news ini sangat mudah. Yang perlu teman-teman perhatikan untuk data ekonomi ini, ini menggunakan indeks 50%. Jadi, kalau data ekonomi ini dirilis di bawah 50%, artinya sektor jasa di Amerika Serikat mengalami kontraksi. Sedangkan kalau masih di atas 50% berarti kondisinya masih aman. Nah, dari data yang kita lihat, ini data yang sebelumnya. Nah, kemudian ini perkiraan, ini data yang aktual. Teman-teman bisa lihat di atas ini sebelum perkiraan, kemudian aktual. Sebelumnya itu berada di level 51,9%. Kemudian perkiraannya 52,4%. Sedangkan data aktualnya ini lebih rendah daripada perkiraan dan juga lebih rendah dari data yang sebelumnya. Nah, dari data ini kita sudah bisa menaksikan bahwa untuk sektor jasa di Amerika Serikat ini masih berada di atas indeks 50%, artinya masih dalam kondisi yang aman. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan data yang sebelumnya, berarti ini menunjukkan terjadinya penurunan. Dari level 51,9 ke level 50,3. Lebih rendah daripada perkiraan 3, 52,4. Berarti dari sini kita sudah dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa terjadi penurunan pada sektor jasa di Amerika Serikat dan tentu ini akan menyebabkan pelemahan terhadap mata uang USD. Jelas ya teman-teman? Jadi sekali lagi, sektor jasa ini menggunakan indeks 50% cara membacanya. Apabila di bawah indeks 50, maka ini menunjukkan terjadi kontraksi pada sektor jasa, sedangkan kalau masih berada di atas indeks 50, berarti kondisinya masih aman. Dan dari data yang ini, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari level 51,9 ke level 50,3. Berarti kalau terjadi penurunan, ini tentu akan menyebabkan kelemahan terhadap mata uang USD. Kita lihat dampaknya. Klik dampak. Nah setelah data ekonomi ini dirilis, mata uang USD melemah. Ini pergerakan per mata uang euro USD. 15 menit setelah data ini dikeluarkan, jadi kenaikan yang cukup signifikan, euronya meluat, USD-nya melemah. Sekitar 398 poin. Kita lihat mata uang yang lain. GDP-USD, antara ponseling dengan USD, pastinya sama. Ponseling yang muat, USD-nya melemah. Jadi kenaikan sekitar 521 poin. Seperti itu ya teman-teman, sangat mudah dan sangat simpel saja. Cara membelajar data ekonomi yang satu ini, bagi teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist analisa fundamental forex di YouTube channel forex. Di Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian menu playlist, setelah kita kategorikan materi pembahasannya. Ini untuk yang bagi teman-teman ingin belajar, membaca data-data ekonomi, silakan buka dan pelajari di playlist analisa fundamental forex. Setelah banyak kita bahas, di mana caranya membaca news inflasi, GDP, sektor tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan yang lainnya. Simak dan pelajari di dalam playlist yang telah kami sediakan. Semoga pembahasan mengenai di mana caranya membaca news ISM non-manufaktur ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.